Aktivitas warga Banda Aceh Sabtu malam kemarin kembali ramai pasca pencabutan maklumat jam malam. Sejumlah jalan protokol sudah dipenuhi kendaraan warga beraktivitas. Para pemilik warung pun melayani pelanggan seperti biasa. Tidak ada portal atau petugas dari aparat TNI dan polisi yang berjaga. Demikian juga patroli gabungan yang membubarkan kerumunan masa. Otoritas Aceh sudah membuka ruang gerak warga setelah maklumat jam malam yang hanya berlangsung selama sepekan mendapat protes warga. Apalagi jam malam yang berlaku pukul setengah sembilan malam hingga pukul setengah enam pagi ini dinilai tidak efektif. Pencabutan maklumat Forkopim The Aceh disampaikan jurubicara Satgas Kugus Penanggulangan COVID-19 Aceh Saifullah Abdul Ghani Sabtu malam melalui rekaman videonya. Dengan pencabutan maklumat yang sempat diterapkan oleh pelaksana tugas gubernur Aceh Nova Irianza ini, kehidupan warga kembali berangsur normal. Namun pencabutan jam malam ini bukan berarti serta-merta percepatan penanggulangan COVID-19 di Serambi, Mekah berhenti. Karena warga tetap diminta lebih banyak berada di rumah daripada berkerumun. Untuk mendukung kerja gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Aceh, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh masyarakat Aceh sebagai berikut. Satu, mencabut maklumat bersama Forkopim The Aceh tentang penerapan jam malam dalam penanganan Coronavirus Disease 2019 di Aceh tanggal 29 Maret 2020. Dua, untuk penerapan pembatasan sosial berskala besar di seluruh Aceh, secara administratif, Gubernur Garis Miring Bupati, Garis Miring Wali Kota dapat mengusulkan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Tiga, melanjutkan percepatan penanganan COVID-19 seperti tinggal di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga menghindari pusat keramaian, fasilitas umum, termasuk aktivitas keagamaan yang melibatkan orang banyak. Penjabutan ini setelah adanya pertimbangan bahwa tidak sesuai dengan program sosial yang memadai. Untuk selanjutnya, Provinsi Aceh akan mengikuti instruksi program pemerintah pusat sesuai dengan PP No.21 tentang pembatasan sosial berskala besar.